Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Nama budaya salam kebajikan Dan salam presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia Pada hari ini selasa 11 Juli 2023 Saya selaku Karopenmas Dip Humas Polri akan menyampaikan Beberapa informasi Yang pertama gangguan Kamtipmas Tanggal 10 Juli 2023 secara umum Tren gangguan Kamtipmas mengalami Peningkatan sebanyak 983 kasus Atau 84,16 persen Yaitu pada hari Minggu 9 Juli 2023 sebanyak 1168 kejadian Dan pada hari Senin 10 Juli 2023 Sebanyak 2151 kejadian Apabila dilihat dari data Tren jenis kejahatan yang menjadi Catatan kepolisian ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain pencurian dengan pemberatan Sebanyak 219 kasus Narkotika sebanyak 151 kasus Curahan mor 96 kasus Judi sebanyak 5 kasus Pencurian dengan kekerasan Atau curah sebanyak 14 kasus Kemudian terdapat jumlah Laka lantas yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2023 Sebanyak 467 kejadian Apabila dibandingkan dengan tanggal 9 Sebanyak 388 kejadian Mengalami kenaikan sebanyak 79 Atau 20,36 persen Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 467 kejadian Korban meninggal dunia 37 orang Korban luka berat 53 orang Korban luka ringan 425 orang Kerugian material 991.400.000 rupiah Kemudian yang kedua Terkait pelaksanaan operasi patuh Tahun 2023 Hal ini berdasarkan surat telegram Kapolri Nomor ST 1462 7 Romawi Ops Tahun 2023 Telah diperintahkan kepada seluruh jajaran Pelaksanaan operasi patuh 2023 Yang dilaksanakan sejak kemarin Tanggal 10 Juli Sampai dengan 23 Juli 2023 Dengan tema patuh dan tertib Berlalu lintas Cermin moralitas bangsa Tujuan adanya pelaksanaan tersebut Yaitu untuk menurunkan Angka pelanggaran Kecelakaan Dan angka fatalitas korban kecelakaan Serta meningkatnya disiplin masyarakat Dalam berlalu lintas Dalam penegakan hukum Polri menetapkan Tujuh prioritas pelanggar Yang terdiri dari Mengemudikan kendaraan bermotor Menggunakan ponsel saat berkendara Kemudian yang kedua Mengemudikan kendaraan bermotor Masih di bawah umur Yang ketiga Mengemudikan sepeda motor Yang berboncengan Lebih dari satu orang Keempat Mengemudikan sepeda motor Tidak menggunakan helm standar Atau SNI Dan Mengemudikan kendaraan bermotor Roda empat Tidak menggunakan safety belt Yang berikut Mengemudikan kendaraan bermotor Dalam pengaruh alkohol Kemudian Mengemudikan kendaraan bermotor Melawan arus Mengemudikan kendaraan bermotor Melebihi batas kecepatan Atau melebihi muatan Overloading Kegiatan operasi ini Seluruh Indonesia Serentak melibatkan Sebanyak 24.213 personer polri Pada tanggal 10 Juli 2023 Total jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas Baik Etle dan tilang manual Sebanyak 15.588 Dan jumlah teguran Sebanyak 58.146 Ada pun tiga pelanggaran terbanyak Oleh kendaraan roda dua Yaitu Satu Tidak menggunakan helm SNI 8.916 pelanggar Yang kedua Melawan arus 1.882 pelanggar Yang ketiga Berboncengan Lebih Dari Satu Sebanyak 806 pelanggar Ada pun Tiga pelanggaran terbanyak Oleh kendaraan roda empat Yaitu Yang pertama Tidak menggunakan safety belt Sebanyak 1.952 pelanggar Yang kedua Melebihi Muatan 528 pelanggar Dan yang ketiga Melawan arus Sebanyak 330 pelanggar Apabila Dilihat Dari data Kecelakaan Lalu Lintas Pada hari pertama Pelaksanaan operasi Yaitu tanggal 10 Sebanyak 64 Kejadian Apabila Dibandingkan Dengan Tahun 2022 Sebanyak 101 Kejadian Artinya Mengalami penurunan Sebanyak 37 Kejadian Dengan rincian Sebagai berikut Korban Meninggal Dunia Tiga orang Korban Luka Berat Sepuluh orang Korban Luka Ringan Lapan Tiga Orang Kerugian Material Sembilan Puluh Satu Juta Lapan Ratus Ada pun Jumlah Lakalan Tas berdasarkan Jenis Kendaraan Bermotor Yang digunakan Yaitu 79 Sepeda Motor Tiga Mobil Penumpang 12 Bus 18 Mobil Barang Dan Tiga Kendaraan Tidak Bermotor Kemudian Update Yang ketiga Terkait Penanganan Hukum Terhadap Pelaku TPPO Satker Bares Krim Polri Dan Polda Jajaran Bahwa Sesuai Petunjuk Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dokter Andes Listio Sigit Prabowo MSI Saat ini Polri Menindak Tegas Terkait TPPO Berdasarkan Hasil Anep Penanganan TPPO Satker Bares Krim Polri Dan Polda Jajaran Periode 5 Juni Sampai Dengan 10 Juli 2023 Adalah Sebagai Berikut Laporan Polisi Sebanyak 644 Laporan Jumlah Korban TPPO Yang Berhasil Diselamatkan Sampai Kemarin Sebanyak 2.027 Orang Jumlah Tersangka Pada Kasus TPPO Sebanyak 749 Orang Modus Yang dilakukan Pekerja Pekerja Migran Legal Pembantu Rumah Tangga Sebanyak 445 ABK Sebanyak 9 PSK Sebanyak 188 Dan Yang Keempat Adalah Eksploitasi Anak Sebanyak 45 Yang Keempat Adalah Update Terkait Kasus Yang Terjadi Di Pondok Santren Al Zaitun Bahwa Telah Dilakukan Pemeriksaan Terhadap 19 Orang Saksi Diantaranya Dua Dari Pelapor Dari Dua Laporan Polisi Laporan Polisi Pertama Yaitu Tanggal 23 Juni Dan Laporan Polisi Kedua Tanggal 27 Juni Terkait Dengan Dugaan Kasus Penistaan Dan Penodaan Agama Yang Dilakukan Oleh Saudara PG Selanjutnya Akan Dilakukan Pemeriksaan Dengan Melakukan Pemanggilan Terhadap Para Saksi Ahli Yang Akan Dilaksanakan Besok Dan Lusa Hari Rabu Dan Kamis Tanggal 12 Sampai Dengan 13 Juli 2023 Saksi Saksi Yang Akan Di Ambil Atau Diperiksa Besok Yaitu Saksi Ahli Agama Islam Kemudian Saksi Ahli Sosiologi Saksi Ahli Bahasa Dan Saksi Ahli IT Atau ITE Kemudian Terkait Dengan Penetapan Tersangka Saat ini Penyidik Polri Masih Menunggu Hasil Dari Pus Lapor Bariskin Polri Yang Mana Berdasarkan Bukti-bukti Yang Sudah Dikumpulkan Oleh Penyidik Bukti-bukti Tersebut Atau Barang Bukti Tersebut Sudah Dikirim Ke Pus Lapor Bariskin Polri Diantaranya Screenshot Atau Tangkapan Layar Dari Konten Saudara PG Di Selanjutnya Setelah Melakukan Pemeriksaan Kepada Saksi Juga Saksi Ahli Serta Adanya Hasil Lab Maka Penyidik Akan Melakukan Gelar Perkara Yang mana Gelar Perkara Tersebut Untuk Menentukan Apakah Saudara PG Dapat Ditetapkan Sebagai Tersangka Atau Tidak Demikian Informasi Yang Kami Dapat Sampaikan Pada Hari Ini Dan Kita Tunggu Bersama Update Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Presisi Sampai